pada suatu ketika ada yang bertanya mas, mending bikin website dari nol atau mending pakai website builder kan sekarang udah banyak banget tuh website builder seperti wordpress itu buat bikin website sangat gampang sekali hanya drag and drop saja pertanyaan ini amat sangat cukup menarik makanya aku mau bahas di video kali ini pilih mana coding dari nol atau menggunakan website builder untuk dapat menjawabnya kita akan bahas satu persatu apa itu kelebihan dan kekurangan masing-masing pilihan barulah bisa kita simpulkan lebih baik kita menggunakan opsi yang mana dengan membuat website dari awal dengan coding dari awal itu mempunyai banyak keuntungan menurutku diantaranya yaitu teman-teman mempunyai kontrol yang sangat penuh terhadap website teman-teman sendiri mulai dari menentukan bahasa pemrogramannya tata letaknya seperti apa fitur-fiturnya dan sampai kalau terjadi masalah itu teman-teman akan lebih mudah untuk mengatasi lalu keuntungan yang kedua kita sebagai developer dapat lebih leluasa dalam membuat website dan website yang dibuat itu akan lebih fungsional karena kita bisa membuat website yang sangat kompleks seperti aplikasi berbasis web itu dapat kita lakukan dengan menggunakan coding dari nol ini keuntungan yang ketiga kemampuan coding kita akan semakin meningkat seiring berjalannya waktu kemampuan coding kita akan terus terasah karena kita sudah terbiasa membuat proyek demi proyek namun untuk coding dari nol ini juga mempunyai kelemahannya sendiri teman-teman kelemahannya yaitu yang pasti kita memerlukan usaha yang ekstra dan waktu ekstra lebih panjang daripada kita menggunakan website builder karena untuk belajar codingnya pun kita pasti memerlukan waktu yang lama mulai dari belajar HTML, CSS, JavaScript lalu bahasa pemrograman yang akan kita gunakan yang minimal ada 4 inilah dalam membangun website dan saya pastikan untuk belajar tempatnya ini membutuhkan waktu yang lebih panjang lalu kekurangan yang kedua kita pasti akan banyak menemukan error yang terjadi biasanya hal-hal seperti kurang titik koma salah menuliskan karakter salah menuliskan huruf besar atau kecilnya hal-hal seperti itu yang biasanya akan menjadi bumerang buat kita sendiri karena kepentingan kita akan menjadi error dan kita memerlukan waktu untuk memperbaikinya nah bagaimana jika kita menggunakan website builder seperti wordpress wordpress ini teman-teman salah satu website builder yang paling terkenal dan banyak digunakan saat ini karena di dalam wordpress sudah sangat tersedia banyak template dan juga plugin-plugin yang bisa kita gunakan untuk membuat sebuah website keuntungan yang pertama tentunya kita bisa membuat website dengan sangat cepat dan tanpa harus memuasai coding sedikit pun karena kita hanya tinggal drag and drop saja lalu website kita sudah jadi ataupun kalau mau lebih simple kita tinggal pilih tema lalu publish dan sudah kelar website kita jadi tanpa perlu editing-editing nah keuntungan kedua menggunakan website builder tadi sudah aku singgung karena banyak sekali template atau tema yang sudah tersedia di sana jadi buat teman-teman yang emang pager banget nih gak mau ngedit-ngedit lagi teman-teman tinggal langsung pilih aja tema yang sesuai yaudah bisa langsung pakai dan website kita bisa langsung online dan bisa diakses oleh orang di seluruh dunia lalu keuntungan yang ketiga nah dia biasanya lebih SEO friendly di dalamnya sudah terdapat SEO-SEO analitik bahkan untuk saat ini kita sudah bisa membuat website e-commerce dengan menggunakan website builder wordpress nah kekurangan yang pertama yang paling utama menggunakan website builder itu tidak se-flexible jika kita coding dari nol ada keterbatasan-keterbatasan yang akan kita alami dalam membangun website apalagi jika website kita adalah sebuah website yang sangat kompleks sistem yang kompleks nah itu sangat sulit dan bahkan bukan tidak bisa ya tapi sangat sulit dan lebih rumit kalau kita menggunakan website builder lalu kekurangan yang kedua dengan menggunakan website builder ini tentunya kita memerlukan biaya di awal kalau menggunakan wordpress kita harus membayar domain dan juga hosting di wordpress atau kalau gak mau membayar di wordpress paling tidak kita harus membeli hosting dan juga domain terlebih dahulu agar kita bisa install wordpress wordpress di dalam hosting kita tapi sebenarnya ada opsi lain juga kita bisa menggunakan wordpress secara offline dengan menggunakan server lokal kita yaitu menggunakan bantuan exam nah kerugian yang ketiga atau kekurangan yang ketiga kalau terjadi masalah kita tidak bisa menangani secara langsung atau kita akan lebih sulit sebenarnya errornya terjadi di mana atau di pluginnya atau di sistem website builder nya atau misalkan wordpress nya lagi down maka otomatis website kita pun akan ikutan down dan tidak bisa diakses oleh orang banyak baik ini adalah bagian yang temen tunggu-tunggu mungkin jadi lebih memilih mana antara coding dari awal atau menggunakan wordpress sebagai website builder kita jadi kalau menurut aku teman-teman yang pertama yang perlu kita pertimbangkan adalah pastikan dulu tentukan dulu tujuan kita membuat website website seperti apa yang akan kita buat kalau websitenya adalah website yang sangat kompleks aku sarankan untuk coding sendiri dari awal tapi kalau websitenya adalah website-website sederhana seperti website portfolio atau website company profile yang tidak memerlukan logik-logik khusus itu aku sarankan menggunakan wordpress juga cukup karena akan mempersingkat waktu dalam membuatnya coding sendiri untuk website yang sangat kompleks dan rumit gunakan website builder saat memang websitenya itu sederhana karena teman-teman bisa menyelesaikan dengan lebih cepat lagi oke teman-teman semoga video ini bermanfaat dan bisa mencerahkan teman-teman untuk memilih menggunakan website builder atau coding dari nol aku Indra Kusuma dan sampai jumpa di video-video selanjutnya bye-bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.